Ini balasan semuanya Kamu udah hancur dulu Kamu deh Kamu kan setega ini sumpah Kamu menjaran aku Nah tentunya pasti makin penasarankan dengan kelanjutan naik ranjang Dan kalian bisa lihat ya di akhir trailer Bagaimana marahnya Jino kepada Tia Sumpah ya dia tuh bener-bener gak percaya Karena Tia setega banget melakukan semua ini kepada dirinya Setelah meninggalkan Jino Sekarang Tia justru menikah dengan Deyan Dan malah sekarang ini memenjarakan dirinya Kemudian ketika Jino marah-marah seperti itu Terlihat Tia hanya terdiam Bahkan pandangan Tia ke arah Jino Sepertinya sangat sinis seperti ini Nah apakah ini benar-benar real Ataukah ini hanyalah sebuah halusinasinya Tia saja Karena Tia merasa sangat bersalah Dengan apa yang terjadi pada Jino Dan memang benar-benar ya Tia itu nampaknya sangat kepikiran banget ya Dengan Jino yang bakalan dipenjara Ya pasti pikiran Tia itu macam-macam ya Sampai Tia itu pening dan sampai pingsan ya Ketika ditanya sama polisi Pastinya sekarang ini Tia itu bingung banget ya Dia tuh gak tega banget Dan kalau nanti Jino dipenjara Apalagi difonis 10 tahun Pastinya Tia akan benar-benar merasa sangat bersalah kepada Jino Karena 10 tahun bukanlah waktu yang singkat ya 10 tahun itu udah bisa bikin Jino jadi bapak-bapak yang udah rada-rada tua Ya gak sih? Ya pokoknya udah kelamaan banget lah ya Kalau 10 tahun Waduh pastinya Tia itu nyesel banget Kecewa banget Sedih banget Campur aduk jadi satu Apalagi sekarang ini kalian juga tahu ya Kalau Tia itu masih mencintai Jino Bahkan ke Dian aja Tia berkata Semakin Tia melupakan Jino Semakin sakit rasanya Ya coba kalian pikirkan Gimana perasaan Dian Ya pastinya hancur banget ya Karena ternyata istrinya masih mencintai mantannya Dan bisa jadi perlahan-lahan Dian akan mundur teratur Tetapi nampaknya Tia sebagalan hamil nih Sampai jumpa lagi